Halo sedulur apa kabar kali ini saya ingin memberikan sebuah review dari mesin jinka yang ini dan juga mesin rinotec yang itu nanti akan saya cetak poliflek dengan desain yang sama ukuran yang sama seperti apakah hasilnya nanti apakah lebih bagus yang itu atau bagus yang itu dan lebih mudah mana melepas dari Hai potongannya oke di sini udah ada desain 80 ya Hai saya balik karena posisi Hai ini poliflek itu dia sablon jadi harus dibalik supaya nantinya Hai eh bisa Hai terbaca ketika ditempelkan di medianya Oke langsung aja kita mulai ini yang pertama Hai yang Hai rinotec dulu ya Hai rinotec kita langsung cetak ini untuk yang di jinkan nya pakai aplikasi Arkam balai hai 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 hai呢 Hai dinotech sudah selesai sekarang yang jinka selamat menikmati saya ambil yang dinotech selamat menikmati oke yang di jinka juga sudah selesai nah sekarang kita coba untuk mengelotech jadi yang di jinka saya gunakan warna kuning untuk yang di apa dinotech saya gunakan warna hitam supaya bisa membedakan kita coba yang jinka dulu ya yang warna kuning kita coba yang warna kuning kita mulai di detik ke 20 oke 520 ini kalau dipikirnya waduh ini enggak kena masih ada yang enggak kena ini tadi desainnya sama ya oke 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 ya ternyata lepas temen-temen lepas ya di terputusnya belum sempurna tidak susah susah nanti kita balik yang warna kuning yang di rinotech yang warna hitam di jinka supaya tidak ada ini ya kesalahpahaman jadi tetap dua-duanya kita pakai hai 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 selamat menikmati 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 Oke. Ya, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah. Ini untuk yang warna hitam dari Jinka, yang warna kuning dari Rinotech. Menurut saya, untuk pengoperasiannya mudah di Rinotech. Karena Rinotech yang saya pakai sudah mendukung langsung dari CorelDRAW. Kemudian, perlakuan pasca cutting. Ya, itu sangat mudah. Mudah untuk kita kerjakan. Dan, sama sekali tidak ada yang cocok. Ini tadi saya cepat, apa namanya, asal, asal tarik saja. Tapi kalau yang di Jinka harus hati-hati sekali. Harus sangat hati-hati supaya tidak cacat. Nah, ini untuk model potongannya. Bisa kita lihat di sini ya. Ini yang Rinotech. Ini yang Jinka. Angka 8-nya, posisi angka 8-nya ini. Ini yang di Jinka terputus ya. Tapi di Rinotech tidak. Nah, ini tadi waktu saya lepas, bagian pinggir ini ikut. Jadi, tidak ada bagian pinggirnya. Ini ya. Jadi, kesimpulannya. Rinotech dan Jinka saya pilih mana? Saya pilih Rinotech. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.